Intro Pemirsa Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar Bazar Ikan Hari Kedua. Tepatnya di Kantor Kejamatan Mojoroto Kota Kediri dalam momen peringatan Hari Ikan Nasional 2021. Di Bazar Ikan ini tersedia berbagai macam ikan konsumsi, ikan hias, bahkan produk olahan kuliner berbahan dasar ikan. Di kota ini, Kota Kediri Pemirsa Hari Ikan Nasional yang jatuh tanggal 21 November 2021, diperingati di semua daerah tak terkecuali Kota Kediri. Hari Ikan Nasional ini juga sebagai ajang mengajak masyarakat gemar makan ikan sebagai pemenuhan gizi berimbang. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, menggelar Bazar Ikan di dua titik kantor kejamatan. Di hari pertama yakni 25 November 2021, Bazar Ikan dikelar di kantor kejamatan Pesantren dengan dibuka langsung oleh Ketua For Rikan Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar. Di hari berikutnya, Bazar Ikan dikelar di kantor kejamatan Mojoroto Kota Kediri pada Jumat 26 November 2021. Berjuang, berjuang dan terus berjuang, semua ku lakukan, semua ku korbankan, demi Kota Kediri tersebut. Peserta Bazar Ikan merupakan kelompok budidaya ikan yang terdiri dari budidaya ikan hias dan ikan konsumsi, serta kelompok pengolah dan pemasak berbahan ikan. Di Bazar Ikan ini banyak stun-stun petani ikan lokal, serta pelaku UMKM yang memiliki produk olahan ikan yang menjajahkan produknya. Di kota ini, kota Kediri, ku gak payah mimpi, untuk membangun negeri, oh yeah! Meskipun sulit, namun tetap ku jalani, dan tak akan pernah letih mencoba Menurut Fajar Hoirul Hidayah, kasih bina usaha dan pengolahan bidang perikanan Kota Kediri, selain sebagai puncak peringatan Hari Ikan Nasional, Bazar Ikan di Kejamatan Mojoroto ini untuk memulihkan ekonomi nasional melalui sektor perikanan. Acara hari ini merupakan puncak dari acara Hari Ikan Nasional, di mana kita mencelenggarannya ada dua lokasi, yang pertama di Kejamatan Pesantren Kota Kediri, tanggal 25 kemarin, dibuka oleh Bunda Veronika, selaku Ketua Polikan Kota Kediri, sekaligus Ketua TPPKK Kota Kediri, yang membuka terkait mengenai Bazar Ikan yang ada di Kota Kediri. Di Kejamatan Mojoroto, untuk produknya sama, kita mengangkat pemulihan perekonomian petanikan segar, khususnya ikan gurame dan ikan lele, yang merupakan petani ikan pembudidaya yang ada di Kota Kediri. Keduanya, ada 10 pelakser dan produk wis dari Kelurahan Bandar Kidul, ditambah dengan pelakser olahan yang lainnya, untuk olahan ikan segarnya. Di Bazar Ikan ini, untuk ikan olahan tersedia ikan lokal saja, yakni dari ikan gurami dan lile. Pengunjung yang datang untuk membeli ikan, menggunakan sistem kupon. Kupon inilah yang nantinya ditukarkan, karena ikan yang dijual di Bazar Ikan ini, lebih murah daripada harga pasar pada umumnya. Ikan-ikan ini diambil langsung dari para petani ikan Kota Kediri. Untuk menjaga kesegaran, ikan dimasukkan ke dalam kotak pendingin yang telah diberi es batu. Dengan demikian, ikan tidak akan mudah layu dan aman dikonsumsi, meski diolah pada sore atau malam harinya. Harga jualnya pun juga lebih murah dari harga pasar. Masyarakat Kecamatan Mojoroto dan sekitarnya, berkesempatan untuk membeli dalam jumlah banyak. Terbukti, tua, muda, laki-laki dan perempuan, dengan antusias membeli ikan di stand Bazar ini. Dapat harga berapa Pak di Bazar ini Pak? 17 ribu. Berapa? 17 ribu. Kalau harga biasa di luar berapa Pak? Sekitar 19 ribu. 19 ribu. Artinya lebih murah di sini ya Pak ya? Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Berbagai upaya pun terus dilakukan, Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Ikan lokal seperti lele dan gurami sengaja dipilih. Karena selain murah, kandungan gizinya juga cukup tinggi untuk pemenuhan gizi pada anak. Selain itu untuk mendapatkannya pun cukup mudah, karena tersebar mulai dari pasar tradisional, pasar modern hingga toko peracangan. Dengan sering mengonsumsi ikan, bisa meningkatkan tingkat konsumsi ikan di kota Kediri. Bazar ikan, terlebih ikan konsumsi, diharapkan bisa rutin diadakan, karena masyarakat bisa membeli dengan harga murah, sehingga gizi keluarga terpenuhi. Aku percaya, aku percaya. Satu, untuk apa yang bisa memberikan warga itu, makan ikan itu bisa menyehatkan, juga sangat baik untuk kesehatan. Harapannya, Pak, seperti apa, Pak? Harapannya ke depan seperti apa? Tentang acara seperti ini. Harapan saya ke depan itu, pasar ini bisa lebih besar lagi, bisa masyarakat sepanjang bisa merasakan dan sebagian masyarakat yang bisa merasakan. Semoga ini bisa berlanjut. Mudah-mudahan, malah kalau diadakan ini, ya dari malahkan dunilah. Harapannya, Bu, Betul. Ya, harapannya. Ikan memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak dan kesehatan. Tentu hal ini menjadi bekal yang baik untuk anak-anak di Kota Kediri yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Apalagi pemerintah Kota Kediri gencar meningkatkan berbagai upaya untuk pembangunan sumber daya manusia. Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Yo, ayo, majulah kotaku Yo, ayo, kailah prestasi Bersama masa bubakan Bersama masa bubakan Bersama masa bubakan Timon Terima kasih tietツ Kerana Bersama masa sedihip Terima kasih utk Bersama masa bubakan Terima kasih já